Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu klasifikasi makhluk hidup Pertama-tama kita perhatikan gambar berikut Taukah kalian yang mana benda mati dan yang mana makhluk hidup? Ya, kupu-kupu dan bunga adalah makhluk hidup sedangkan mobil adalah benda mati Selanjutnya kita perhatikan gambar sayuran dan buah-buahan berikut ini Nah, dapatkah kalian mengelompokkannya? Nah, cara mengelompokkannya sangat gampang Kita cukup mengelompokkan buah pada kelompok buah-buahan dan sayuran pada kelompok sayur-sayuran Jadi terbagi menjadi dua kelompok Seperti itulah pengelompokan makhluk hidup Nah sekarang, apa tujuan mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup? Yang pertama, mempermudah mempelajari berbagai organisme Lalu mempermudah memahami keanekaragaman hayati Yang ketiga, kita dapat melihat hubungan kekeragabatan antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya Terus, pengertian klasifikasi yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya Sedangkan taksonomi yaitu ilmu yang khusus mempelajari klasifikasi makhluk hidup Nah sekarang, giliran kalian yang mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada pada gambar berikut ini Jadi kalian klasifikasikan atau kelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki dari makhluk hidup ini Nah selanjutnya, kita perlu tahu siapakah yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup Yaitu seorang ilmuwan dari Sweden bernama Carolus Lineus Dialah yang mempelopori pengklasifikasian makhluk hidup pertama kali sekaligus memberi penamaan pada makhluk hidup Nah, adapun penamaan pada makhluk hidup, ada syarat-syarat atau ketentuan Yang pertama harus dalam bahasa latin Seperti contoh yang dibawa Mangifera Indica Dia dalam bahasa latin Yang kedua terdiri dari dua kata Kita lihat pada contoh Mangifera Indica ada dua kata ya Kata pertama menunjukkan genus Jadi Mangifera ini adalah genusnya Dan kata kedua adalah spesies atau jenisnya Indica adalah spesies Lalu, kata pertama harus dimulai dari huruf besar Kita lihat di Mangifera dimulai dari M huruf besar Kata kedua dimulai dari huruf kecil Dan syarat yang ketiga yaitu Kata pertama dan kedua harus digarisbawahi secara terpisah atau dicetak miring Seperti kita lihat pada contoh Di sini dicetak miring Itulah tadi cara penamaan pada makhluk hidup Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh berikut ini Yang pertama pada tumbuhan belinjo Belinjo nama latinnya yaitu genetum genemon Nah, kita lihat dia di garis miring Lalu terdiri dari dua kata Begitu juga dengan durian Nama latinnya yaitu durio sibetinus Masing-masing di cetak miring Yang pertama diawali dengan huruf besar Kata kedua diawali dengan huruf kecil Seperti ini ya Ingat, kata pertama menunjukkan genus Dan kata kedua menunjukkan spesiesnya Selanjutnya ada tugas tentang penamaan makhluk hidup Ini tugas kedua ya Jadi ada anjing dan jagung beserta nama latin Tapi penulisannya salah Jadi kalian menuliskan nama latin yang tepat Itu tugasnya ya Berikutnya kita masuk pada kunci determinasi Nah, kunci determinasi adalah Sejumlah keterangan mengenai ciri makhluk hidup Yang dipakai untuk menentukan kelompok makhluk hidup tersebut Berikut adalah contoh kunci determinasi Kita lihat disini kunci determinasi Mulai dari ciri 1 sampai ciri 2 Yang dibagi secara dikotom Atau berdasarkan dua ciri Yang saling bertolak belakang Misalnya 1A bertolak belakang 1B-nya tidak bertolak belakang Begitu juga nomor 2 2A berdarah panas Lawannya 2B berdarah dingin Begitu seterusnya sampai ciri yang ketujuh Nah, ada pun penggunaannya Misalnya kita ingin mengetahui ciri-ciri dari MPB Yang paling terakhir ya Ada situ MPB Kita ingin tahu ciri-cirinya Maka kita cukup melihat pada kunci determinasi yang ada Lihat MPB Ada pada ciri 7B Yaitu tidak berbulu Jadi kita tuliskan 7B Kita lihat lagi ke samping kanan Angka 7 Angka 7 itu mengarah ke Nomor 5B Yaitu tidak bersisik Jadi ciri keduanya tidak bersisik Lalu kita tuliskan lagi 5B Lalu kita lihat lagi Nomor 5 Mengarah ke Nomor 3B Lalu kita tuliskan lagi 3B Penutup tubuh bukan berupa rambut Kemudian kita lihat lagi Angka 3 Dia ada di 2B Yaitu berdarah dingin Maka kita tuliskan 2B Kemudian yang terakhir Nomor 2 Mengikuti 1A Atau bertulang belakang Maka kita tuliskan 1A Jadi berdasarkan kunci determinasi Ciri-ciri MPB Bisa kita lihat 7B 5B 3B 2B Dan 1A Untuk keterangannya Bisa kita baca Pada tabel Kita masuk Klasifikasi Berdasarkan Takson Urutan Taksonomi Dimulai dari Kingdom Yaitu Kerajaan Lalu Pilum Untuk hewan Dan Dipisi Untuk Tumbuhan Yang artinya Keluarga besar Kemudian Klasis Yaitu Kelas Kemudian Ordo Yaitu Bangsa Family Atau Suku Genus Atau Marga Dan terakhir Spesies Atau Jenis Urutan Taksonomi Ini Semakin Kebawah Persamaan Cirinya Akan Semakin Banyak Dan Perbedaan Ciri Akan Semakin Sedikit Kita Lihat Contoh Urutan Taksonomi Pada Maluk Hidup Kita Ambil Contoh Tumbuhan Tumbuhan Yang disini Yaitu Padi Nah Padi Ini Merupakan Kingdom Plantae Kemudian Divisinya Yaitu Sperma Tovita Yang artinya Berkembang Biak Dengan Sperma Lalu Kelas Monocotil Ledonae Yang artinya Monocotil Orde Poales Kemudian Familinya Graminae Lalu Genusnya Orisa Dan Spesiesnya Sativa Sekian Pembahasan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Pada Pembahasan Berikutnya Pembahasan Pembahasan Pembahasan